Jalan Pelita 1, Pekonbulu Karto, Pringsewu, Lampung. Nah, masyarakat di sini mengeluhkan jalan yang sudah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun mengalami kerusakan parah. Dan ini adalah bentuk protes dari masyarakat sekitar, karena jalan di sini selalu licin, kemudian bisa dilakukan. Selamat malam Tribuner, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara. Dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung, kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selegapnya. Rencana Pembangunan Jembatan Penghubung Masjid Al-Furkon, Kantor Wali Kota Bandar Lampung. Pengamat sekaligus dosen prodi perencanaan wilayah dan kota atau PWKI Tera, I.B. Ilham Malik, mendukung rencana pembangunan jembatan penghubung antara kantor wali kota Bandar Lampung dengan Masjid Al-Furkon. Keberadaan jembatan penghubung tidak akan mengganggu arus lalu lintas di bawahnya dan dari sisi keruangan menurutnya pun tidak ada masalah. Selain itu, semakin memudahkan mobilitas dari kantor wali kota menuju Masjid Al-Furkon. Saat ini tinggal bagaimana dari sisi urban desain dan perlataan area sekitarnya yang harus menunjukkan peningkatan kualitas ruang, sehingga ke depannya bisa menjadi ikon jembatan penghubung yang baik. Menjadi contoh jembatan penyeberangan orang atau JPO yang baik tidak hanya dari sisi desain, tapi juga aksesibilitas. Dari sisi efektivitas, menurutnya akan dilihat dari fungsi JPO, jika untuk menghubungkan orang dari tempat kerja ke tempat ibadah tentu efektif. Wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana sendiri dalam perbagai kesempatan kerap menyebut terkait rencana pembangunan jembatan penghubung ini. Pembangunan jembatan penyeberangan penghubung Pemkop dengan Masjid Al-Furkon rencananya akan dibangun di APBD 2023 mendatang. Diungkap oleh Eva Duyana, saat ini area Masjid Al-Furkon telah bagus dan bersih. Kedepannya, area masjid tersebut akan dibangun kios-kios sentra oleh-oleh yang juga menjual pernik-pernik ikonik yang mengusung tema seputar Al-Furkon. Kepala Dinas PU Pemkop Bandar Lampung, Iwan Gunawan, mengatakan, jembatan penghubung ini akan dibangun dari lantai 3 atau parkiran kantor inspektorat hingga ke halaman Masjid Al-Furkon. Diperkirakan luas lantai jembatan penyeberangan sekitar 2 hingga 3 meter dengan panjang sekitar 1 kilometer lebih. Kedepannya, saat parkiran Pemkop penuh bahkan bisa memanfaatkan area parkir Masjid Al-Furkon. Terkait besaran anggaran dan juga proses lebih lanjut diakui oleh Iwan sedang dalam perhitungan konsultan. Keluhkan jalan rusak, warga Pekon Bulukarto tanam pohon di jalan. Warga Pekon Bulukarto Pringseulampung mengeluhkan jalan pelintas satu yang rusak. Warga Bulukarto Pringseulampung ini sampai menanam pohon pisang dan juga membuat tulisan-tulisan sebagai aksi protes. Aksi ini dilakukan sejak 4 hari lalu lantara. Masyarakat Bulukarto Pringseulampung kesal jalan pelintas satu tak kunjung diperbaiki sejak tahun 2019 lalu. Ebot, salah satu warga sekitar mengatakan ia bersama beberapa warga desa melakukan penanaman pohon membuat tulisan hingga menacapkan alat pancing di jalan yang rusak. Atas kekesalan itu lanjut Ebot, ia bersama dengan warga sekitar berinisiatif menanam pohon pisang, membuat tulisan di jalan pelintas satu. Hal yang sama juga dikeluhkan warga lain di sekitar jalan pelintas satu. Bahkan lanjutnya, kerap terjadi pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di jalan tersebut. Sementara warga lain yang enggak disebutkan namanya juga mengatakan warga secara swadaya melakukan penimbunan jalan. Matawan dari Tribun Lompong di lokasi terlihat warga secara swadaya sedang melakukan penimbunan jalan. Di titik jalan yang rusak parah, warga membuat gundukan tanah dan batu yang dibuat seperti kuburan. Di atas gundukan itu pula, masyarakat menanami pohon pisang, bunga, pancing, ikan, hingga beberapa tulisan. Terlihat juga para pengendara yang melintas memelanjakan laju kendaraannya akibat memilih jalan yang bagus. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor sangat memelankan laju kendaraan saat melintas. Berita selanjutnya Kasus curanmor dominasi kasus kriminalitas di kota Metro Kasus kriminalitas di kota Metro Lompong didominasi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan penipuan sepanjang tahun 2022. Berdasarkan informasi yang diperoleh tribun Lompong, curanmor di kota Metro ada sebanyak 160 kasus dan penipuan, sebanyak 96 kasus di tahun 2022. Waka Polres Metro Polda Lompong Kompol Mariadi mengatakan, pihaknya telah mengamankan sebanyak 22 tersangka kasus curanmor selama 2022. Kedepannya, pihaknya akan terus melakukan upaya dalam menekan kasus curanmor yang mengimbau masyarakat untuk tidak membeli kendaraan yang tidak memiliki surat resmi atau bodoh. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan upaya pengawasan penjualan kendaraan bermotor secara daring atau online. Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya dalam menekan penambahan kasus kriminalitas di kota Metro di tahun 2023. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Polda Lompong Ibtu Mangara Pancahitan mengatakan, dari kasus curanmor terdapat dua kecamatan yang paling banyak terjadi kasus kriminalitas, yaitu kecamatan Metro Timur dan kecamatan Metro Pusat. BNMP Lampung catat 904 kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Lampung. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung berhasil mengungkap delapan kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2022. Selain itu, BNMP Lampung juga mencatat ada 904 kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Lampung. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNMP Lampung, Brigchen Paul Sungkono, saat menggelar rilis pers akhir tahun 2022 di Bandar Lampung pada Jumat 30 Desember 2022. Dari 18 kasus yang diungkap sepanjang tahun 2022, BNMP Lampung mengamankan barang bukti sebanyak 246,86 gram sabu, 1,84 kilogram ganja, dan 266 butir pil ekstasi. Adapun jumlah penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap adalah sebanyak 44 tersangka, di mana dua orang di antaranya dilakukan rehabilitasi. Adapun jumlah penyalahgunaan yang direhabilitasi sepanjang tahun 2022, yaitu sebanyak 539 orang dari segi jumlah kasus. Angka tersebut memang meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah 9 kasus. Namun dari segi barang bukti BNMP Lampung pada tahun 2021, pengungkap peredaran gelap narkoba dengan barang bukti seberat 300 kilogram ganja dan 12,5 kilogram sabu. Sementara itu, Kabit Penindakan BNMP Lampung, Kompenspol Iksan mengungkapkan, kasus yang paling menonjol pada tahun 2022 adalah penyalahgunaan ganja. Adapun kasus yang diungkap adalah penyalahgunaan narkoba jenis ganja seberat 1 kilogram. Realisasi PAD Pemkot Bandar Lampung capai 97%. Realisasi pendapatan asli daerah Pemkot Bandar Lampung jelang penutupan tahun 2022 mencapai 97% dari target Rp520,158 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemkot Bandar Lampung yang Wardi menjelaskan. Saat ini angka realisasinya sekitar Rp498 miliar. Capaian tersebut sudah mencakup pendapatan dari 10 jenis pajak. Seperti pajak perhotelan, restoran, hiburan, reklame, parkir, air bawah tanah, mineral bukan logam, penerangan jalan, PBB P2 dan BPHTB. Lebih lanjut untuk pajak reklame tercapai 90%, parkir 100%. Pajak PBB sendiri sudah hampir 82% terlebih pihaknya terus memasifkan penagihan. Terkait dengan retribusi untuk capaian ada tiap satuan kerja. Jan Wardi membeberkan, untuk sektor pajak di tahun ini ada peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun lalu lantaran kondisi pandemi COVID-19 yang semakin melandai. Belum lagi didorong bergeliatnya berbagai sektor usaha dan semakin meningkatnya daya beli masyarakat. Pemkot Bandar Lampung berharap realisasi BAD di tahun 2023 mendatang sebesar Rp800 miliar dengan target yang sama dengan tahun 2022. Promo menarik PT. Sharp Elektronik Indonesia Cabang Lampung PT. Sharp Elektronik Indonesia Cabang Lampung memiliki promo menarik yang sayang jika dilewatkan. Sharp Promosi Lampung, Dedy Armanto mengatakan, promo ini berlaku di pameran PT. Sharp Elektronik Indonesia Cabang Lampung bersama dengan Toko Devincent yang digelar di Mall Kartini Bandar Lampung hingga tanggal 31 Desember 2022 esok. Setelah pameran berakhir, promo akan berlanjut di Toko Devincent yang berlokasi di Pasar Tengah Bandar Lampung. Promonya diantaranya adalah Google TV Sharp 50 inch yang merupakan TV terbaru Sharp harga Rp6,7 juta, Android TV Sharp 32 inch seharga Rp2.650.000, Pembelian mesin cuci satu tabung dengan harga Rp2.750.000, bisa dengan GoPay Rp100.000. Pembelian mesin cuci front loading dengan harga Rp4.999.000, bisa mendapatkan cashback senilai Rp200.000, plus dapat GoPay Rp300.000. Pembelian AC Sharp bisa dapat GoPay senilai Rp200.000. Kulkas 4 pintu Sharp harga spesial Rp9.668.000, dan mendapatkan gratis voucher belanja senilai Rp150.000. Kulkas 2 pintu Sharp harga spesial Rp2.669.000, Handphone terbaru Sharp V6 5G harga spesial Rp3.499.000, Lalu ada Air Fryer Sharp harga spesial Rp929.000, serta masih banyak produk premium Sharp lainnya dengan harga spesial. Untuk tahu lebih lanjut mengenai promo dan produk Sharp bisa lihat di Instagram at Daddy underscore Armanto. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya, Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram at Tribun Lampung, dan TikTok at Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!